Assalamualaikum, Tatcha How Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Oh, Monika disini Nah, di video kali ini Aku mau kasih review 2 krim pelembab dari 1 merk yang sama Yaitu merk Nivea Dan tenang aja teman-teman Krim pelembab ini harganya tuh sangat-sangat Terjangkau banget Ini tuh aku beli pas lagi ada promo-promo Di Shopee Nah, yang pertama itu Ini teman-teman, ini tuh Nivea Soft Cream Bentukannya seperti ini Packagingnya itu berwarna putih Dan terbuat dari plastik Terus tampilan luarnya ini Ada tulisan kayak gini teman-teman Nah, dari klaimnya sendiri Dia tuh bilang kalau krim pelembab ini Dilengkapi dengan jojoba oil Dan juga vitamin E Yang mana berfungsi buat menghaluskan Melembutkan, serta menyegarkan kulit Nanti ini bakal aku swatch di tangan Supaya tau gimana sih teksturnya Dan kira-kira bener-bener bisa Ngembabin gitu gak sih Kemudian yang kedua itu adalah Nivea cream yang bentukannya seperti ini teman-teman Ini tuh packagingnya beda ya teman-teman Dari yang sebelumnya yang ini Ini tuh warnanya biru Dan juga dia tuh terbuat dari kayak Apa sih ini teman-teman? Kayak kaleng gitu loh Kayak kaleng besi gitu Terus dia bentukannya juga lebih lebar Kalau yang ini tuh kan lebih kecil ya Perbandingannya kayak gini teman-teman Buletannya Nah, terus dia pipih gitu memanjang ke samping Kalau yang ini kan gemuk ke bawah gitu ya teman-teman Kayak gini perbandingan ini Terus packaging luarnya juga Eh, maksudnya tampilan luarnya Dia bener-bener sangat simpel banget Cuma tulisan Nivea cream kayak gini Penasaran banget sih teman-teman aku Soalnya aku juga kebetulan cream pelembabnya lagi habis Dan lagi mau nyobain kedua produk ini Betul ya teman-teman Cream-cream pelembab dari Nivea ini Ternyata gak cuma bisa dipakai di muka doang loh teman-teman Jadi ini tuh bisa dipakai di seluruh bagian tubuh Seperti misalnya nih Kalau dari klaimnya sendiri sih Aku sambil lihat ya teman-teman Ini tuh bisa buat menghapus makeup Wow, wow banget gak sih Jadi misalnya kita habis makeup tuh Dan kita mau ngapus tuh Kita pake ini dulu teman-teman Misalnya di bagian mata Biar bikin matanya tuh lebih lembab dan licin Jadi makeupnya tuh gampang angkat gitu teman-teman Terus juga ini katanya bisa buat Bagian siku tangan Terus lutut Terus juga tumit, tumit kaki Dan bagian-bagian taser lainnya Supaya lebih lembab Terus juga katanya ini tuh bisa digunakan Buat setelah mencukur teman-teman Jadi buat para laki-laki yang biasanya Habis cukur kumis Cukur apa sih ini nih Jenggot gitu ya Nah bisa pake ini supaya lebih lembab dan halus Terus juga katanya ini bisa buat Mijit teman-teman Disini tuh ada gambar kayak gini Jadi ini tuh katanya bisa buat Mijit juga Krim pijit gitu Terus juga bisa buat Ngatasiin kulit-kulit kering yang lagi Iritasi di bagian pipi gitu Bisa juga buat hidung kemerahan Terus juga bisa juga buat Bagian kaki yang habis sakit pake heels gitu Biasanya kejepit atau kesempitan gitu ya teman-teman Nah bisa pake krim ini supaya licin Dan juga jadi lebih lembab Dan gak bikin iritasi Terus juga ini bisa dipakai buat Para ibu hamil di bagian perutnya teman-teman Supaya bikin lebih lembab Nah kabar gemilinya lagi nih teman-teman Katanya di klaim Nivea-nya sendiri Nivea cream ini cocok Buat semua jenis kulit Dan juga dia tuh Udah teruji secara dermatologis Serta krim-krim lembab ini Cocok buat anak-anak remaja Hingga dewasa teman-teman Jadi buat para remaja Udah mulai bisa pake krim lembab ini nih Manfaatnya banyak banget ya teman-teman Gila aku gak sabar banget Buat swatch coba di tangan Coba nih teman-teman Langsung aja kita yang swatchnya Oke teman-teman Ini aku zoom sedikit kameranya Supaya lebih jelas nanti Nah sekarang kita mulai buka yang ini ya teman-teman Oh jadi dia tuh aman Gak mudah tumpah Karena dirindungin sama plastik Pelindung ini dulu nih teman-teman Kita coba ya Gimana cara bukanya ya Oh dari sini Satu, dua, tiga Oh kayak gini teman-teman Wah Gila penuh sih Kayaknya gila teman-teman Oh iya teman-teman tips Cara memakai krim lembab yang bener itu Jangan langsung diambil pake tangan gitu teman-teman Karena kita kan gak tau ya Di tangan kita tuh ada kotoran apa gitu Jadi supaya lebih higienis dan lebih bersih juga Kita sebisa mungkin pake aplikator lain gitu teman-teman Nah ini aku bikin sendiri Ini tuh aku pake kayak Kayak apa ya Kayak pelindung kuas gitu Langsung aja ya coba kita ambil Wah kayak gini teman-teman Keliatan gak? Kita taruh aja disini Kita Oles Kita ratakan Wangi banget teman-teman Wanginya tuh keluar gitu Keliatan gak teman-teman Teksturnya? Tuh Kayak basah gitu kan teman-teman Aku ratain dulu Supaya Bisa tau Oke teman-teman Jadinya gini Tuh Keliatan gak teman-teman? Kayak Lebih Kilau-kilau gitu teman-teman Kilau-kilau-kilau Wah gila Wangi banget teman-teman Ini tuh aromanya kayak apa ya? Kayak wangi-wangi sabun mandi gitu teman-teman Wangi banget sih So far ini wanginya gak ganggu dan Enak-enak aja Dan Ini bikin lembab sih Kita tunggu nanti 10 menit ke depan apakah dia tetep lembab Dan bagaimana teksturnya Oke Oke teman-teman Aku balik lagi Dan ini udah 10 menit Apa yang aku rasain? Ini tuh jadi lebih lembab Dan wangi banget Emang wanginya tuh kayak sabun mandi kan Jadi Seger gitu loh teman-teman Kayak rasanya tuh Seger banget gitu Dan dia beneran lembab sih Aku gak tau gimana nanti kalo dipake di kulit muka Menurut aku kayaknya Cream-cream lembab gini bisa bikin Makeup nempel Karena ini tuh kayak Agak lengket Tapi gak lengket banget juga teman-teman Teksturnya juga tadi kayaknya Gak kasar Ini bener-bener lembut banget Oke teman-teman Jadi ini bener-bener Aku setuju sama claim-nya dia Yaitu yang bilang Bakal ngelembapin Ngelembutin Dan juga mengegarkan banget Ini bener-bener sih Dapet semua ngelembapin Iya Seger iya Karena Aroma wanginya tuh Bikin seger gitu teman-teman Terus juga Menghaluskan Iya Tuh kayak kilau-kilaunya itu loh teman-teman Ini panas sih Enak banget Oke langsung aja kita lanjut review yang kedua Yaitu Nivea Cream Dengan packaging yang seperti ini Nivea Cream yang biru Terus langsung aja kita mulai Oke guys Sekarang kita bakal buka yang ini Ini bener-bener aku juga baru beli Jadi belum tau gimana dalamnya Oh Kalian tadi kan diputer ya teman-teman Kalo ini tinggal diangkat ke atas aja Dan sama Dia bakal ada plastik perlindungan Kayak gini lagi Supaya Gak bikin dia keluar Keluar Wah Baunya udah keluar teman-teman Kita bukanya udah Eh eh Wah penyok Oh wah Jadi dia tuh gak perlu dibuka teman-teman Dia tuh udah Kebuka sendiri Kayak gini no Udah kebuka sendiri Bener-bener kebuka sendiri semuanya Jadi kayak Cuman Gak ditempel Tapi pastikan tuh Bener-bener cuman ditaruh doang gitu Wah Ini penuh banget teman-teman Tuh Kalo yang tadi kan kayak masih ngisahin Ada bagian angin kosongnya gitu ya teman-teman Kalo yang ini Bener-bener full banget teman-teman Dan licin banget Tuh Bisa liatin diri Ini full banget teman-teman Wah gila sih Aku tutup lagi deh teman-teman Supaya dia gak kotor Jangan lupa pake aplikator ya teman-teman Jangan pake tangan Karena kita kan gak tau Tangan kita terus kotor apa Dan ada bakteri-bakteri Yang tak kasat mata teman-teman Langsung aja kita ambil ya teman-teman Wah Wow 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 Dia teksturnya lebih keras Tapi Kerasnya tuh kayak Yang langsung Masuk gitu loh teman-teman Langsung aku tutup lagi Coba kita taruh Tapi ini tangan aku licin banget Gak tau Ini kayak Nempel-nempel Di kalengnya gitu Dari Pertama buka kalengnya tuh kayak Lebih licin gitu Makanya tadi licin banget pas megang Langsung aja kita taruh disini Nah kayak gini Habis itu langsung aja kita ratakan Wow Oke Iya teman-teman tuh Ini Tentel banget Dan Kayak padat gitu Kayak langsung disitu Tuh Wah 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 Teksturnya kayak yang Gak bakal jatuh gitu Kalau ditaruh disitu Ya disitu Gak yang pelan-pelan kebawah Gitu Gak Ini tuh gak gitu wangi teman-teman Masih lebih wangian yang tadi Yang putih Yang putih tuh wanginya lebih kenceng Lebih nyengat gitu wangi segernya Kalau yang ini tuh Lebih gak wangi Tapi tetep ada wanginya Oke Oke kita sama Tunggu 10 menit juga ke depan Dan Ngeliat bagaimana rasanya Dan juga Teksturnya di kulit Oke teman-teman Ini udah 10 menit Dan dia Bener-bener lembapin Ini lembab banget sih parah Menurut aku Dari yang ini Sama ini Justru lebih lembapin yang ini teman-teman Walaupun Kalau dari wanginya sih Lebih wangian yang ini Ini tuh ada wanginya Cuman dia tuh wanginya Lebih kayak ke apa ya Wangi Yang kecampur sama Bau-bau minyak Gitu teman-teman Ada bau-bau sedikit Rempah-rempahnya Yang aku gak tau Rempah-rempahnya itu Kayak bau apa gitu Tapi Intinya tuh dia Wanginya tuh bukan yang wangi Seger Wangi Imut-imut cute gitu teman-teman Kayak sabun mandi Kalau yang ini tuh lebih ke Ada aroma-aroma Rempah-rempah minyaknya gitu teman-teman Dan Ini bener-bener lengket banget Ngeliat banget nih Buktinya Kalau aku habis pegang-pegang ini Kan ini lengket banget ya Disini tuh ada cepakan-ceakan tangan Tuh 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 bekas Bekas cepakan tangan kayak gitu tuh Ini tuh saking lembabnya teman-teman Saking lengketnya Tuh Ini pun juga kayak keliatan basah kan teman-teman Tadi ini sebenernya gak basah Ini tuh lembabnya teman-teman Lembab dari sinifnya ini Nempel-nempel Sampai ke kaleng-kaleng ini Ini bakal jadi solusi banget Buat kalian yang kulit tak kering Karena ini bener-bener Lembapin banget teman-teman rasanya Bener-bener sangat-sangat lembab Dan juga ini bisa dipake buat hand cream teman-teman Buat tangan Jadi yang tangannya suka kering Ngerasa kering Atau berada di ruangan yang ber-AC gitu Kan biasa kering ya teman-teman Itu sebelumnya pake krim lembab juga Bisa juga sebelumnya pake ini dulu teman-teman Biar menjaga kelembapan di tangan ini Jadi tangannya tuh gak mudah terkelupas Kayak ganti kulit gitu teman-teman So kesimpulan akhirnya Dari dua krim lembab ini Aku puas Dan ini bener-bener Nyata Sama klaimnya Yang bilangnya tuh bakal lembapin Karena ini bagus banget Keduanya Untuk yang Nivea soft cream yang ini Dia tuh unggul di Wanginya ya teman-teman Alomenya tuh dia lebih wangi Kayak sabun mandi gitu teman-teman Yang ini Nah kalau yang ini Ini tuh bener-bener gak lembapin banget Karena ini emang Efeknya ya Ngelembapin banget Bener-bener tuh sampe licin banget Tuh Ya ampun Di Tuh 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 Ini tuh karena habis megang krim ini teman-teman Jadi bener-bener sangat-sangat Ngelembapin banget dong Dan aku semuanya sekarang licin Sekarang Tapi licinnya tuh Bukan yang licin mengganggu Yang kayak pegang minyak gitu ya teman-teman Licinnya tuh licin-licin lembab gitu teman-teman Jadi ini cocok banget Dipakai Buat melembapkan kulit So terima kasih semuanya yang udah nonton sampe sini See si tatcha Semoga video ini membantu kalian Dan juga jangan lupa buat like Comment Dan share Dan juga jangan lupanya Lain loncengnya Supaya gak ketinggalan video-video Dan tips-tips lainnya dari aku Oke See you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax